Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik mengenai yaitu undang-undang cipta kerja yang kemarin disahkan oleh DPR tetapi pengesahan yang dilakukan oleh DPR ini ternyata menawai protes, menawai penolakan dari sejumlah pihak terutama dari para buruh dan para mahasiswa menolak terkait undang-undang cipta kerja yang telah disahkan oleh DPR RI nah teman-teman ternyata aksi unjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja ini ternyata sampai hari ini masih akan terjadi aksi unjuk rasa dan kali ini yang melakukan aksi unjuk rasa adalah persaudaraan alumni 212 jadi nanti akan ada aksi demo di depan Istana Merdeka Istana Jakarta yang intinya kalau menurut pendapat saya adalah para alumni 212 menolak terkait undang-undang cipta kerja selamatkan NKRI selamatkan buruh kemudian menolak yaitu RUHIP atau BPIB dan kemudian ganjang komunis itu isu yang akan disampaikan oleh alumni 212 terkait unjuk rasa hari ini dan aksi unjuk rasa itu teman-teman mendapatkan respon juga dari pihak pemerintah pemerintah ada yang mengatakan bahwa aksi unjuk rasa itu ditunggangi kelompok-kelompok tertentu kemudian ada yang mengatakan pihak pemerintah bahwa aksi itu ada yang membiayai sehingga disorot banyak tokoh-tokoh yang menjadi perbincangan apakah tokoh ini membiayai aksi demo Omnibuslo menolak undang-undang cipta kerja ada juga yang mengatakan pejabat negara yang mengatakan bahwa unjuk rasa itu ada yang mendalangi dan dalangnya itu dari asing itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto kalau kita lihat di detiknews.com teman-teman ini ada berita yang juga cukup menarik Prabowo yakin ada dalam kerusuhan demo Omnibuslo jadi ada dalang menurut Pak Prabowo Subianto kalau ada dalang tentu ada wayangnya siapa wayangnya siapa dalangnya ini yang disampaikan Pak Prabowo Subianto kita baca teman-teman beritanya Menhan Prabowo Subianto yakin ada dalam kerusuhan demo menolak Omnibuslo undang-undang cipta kerja beberapa waktu yang lalu Prabowo meminta kaum buruh dan masyarakat tidak emosional menyikapi undang-undang cipta kerja jadi itu teman-teman yang diminta Prabowo agar tidak emosional dalam menanggapi undang-undang cipta kerja Omnibuslo saya kutip dari pernyataan Prabowo ini yang harus disadari oleh teman-teman kawan-kawan buruh jangan emosional jangan cepat marah jangan mudah untuk mau bikin aksi masa sehingga munculnya adalah vandalisme kalau nanti yang dibakar sarana umum itu kan dibangun dengan uang rakyat untuk kepentingan rakyat dibakar sebut Prabowo dalam wawancara Kortesi DPP Partai Gerindra seperti yang dilihat Senin 12 Oktober 2020 itu pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto tetapi Pak Prabowo intinya jangan sampai aksi unjuk rasa itu melakukan pembakaran perusahaan fasilitas umum jadi pesan yang baik menurut saya dari yang disampaikan Pak Prabowo Subianto Prabowo lalu menyoroti aksi pembakaran dalam demo menolak Omnibuslo undang-undang cipta kerja Prabowo yakin ada dalangnya dan itu biaya asing nah itu teman-teman yang disampaikan Pak Prabowo menuding bahwa dalam kerusuan aksi unjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja itu yaitu dalangnya dari asing jadi yang dituduh asing ini baru dari Pak Prabowo Subianto tetapi asing itu siapa kan juga terlalu luas teman-teman asing negara asing itu kan banyak sekali siapa yang dituju Pak Prabowo Subianto ini yang tidak dijelaskan secara detail oleh Pak Prabowo Subianto jadi hanya menuding ada dalang dalangnya dari asing itu yang disampaikan Pak Prabowo Subianto tapi sampai hari ini siapa dalangnya belum disebut oleh Pak Prabowo Subianto jadi ini saya melihat teman-teman pejabat ini kalau menyampaikan statementnya ini tidak tuntas hanya mengatakan ini dalangnya ini yang menunggangi ini yang membiayai tetapi tidak menyebut nama karena mungkin pembuktian yang tidak bisa tapi kalau hanya menuding menuding ini kan hanya sebuah isu dan bahkan bisa menjadi hoax nantinya kalau apa yang disampaikan itu tidak bisa dibuktikan atau tidak terbukti nah teman-teman terkait pernyataan dari para pejabat negara itu kemarin juga kita lihat bahwa pihak pemerintah ada yang mengatakan aksi unjuk rasa menolak undang-undang omnibus itu ada yang membiayai ada yang menunggangi dan isu yang beredar bahwa koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dibalik aksi unjuk rasa tersebut dan bahkan teman-teman ada beberapa sepanduk yang menuliskan bahwa kami yang menunggangi aksi menolak undang-undang omnibus kita akan baca teman-teman beritanya terkait itu nah ini saya ambil dari CNN Nasional Indonesia teman-teman ada berita yang cukup unik dan lucu menurut saya ini sepanduk kami tunggangi demo buruh pelajar terpasang di Jakarta Pusat jadi ada sepanduk yang tersebar di Jakarta Pusat yang tulisannya itu adalah kami menunggangi aksi menolak undang-undang omnibus kita baca beritanya teman-teman sepanduk berisi tudingan bahwa koalisi aksi menyelamatkan Indonesia berada di balik aksi demonstrasi menolak undang-undang omnibus undang-undang cipta kerja terpasang di sejumlah titik di jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat kalimat dalam sepanduk itu berbunyi kami terbukti menunggangi aksi demo buruh dan belajar wah ini sudah tudingan yang langsung mengarah kepada kami dalam berbagai aksi demo ini sebenarnya kalimat ditunggangi kemudian membiayai dalangnya itu kan sudah cukup lama bahasa-bahasa itu jadi aksi-aksi seperti itu kan sudah kita dengar kalimat-kalimat dari pihak pemerintah baik itu di pemerintah sekarang atau sebelumnya kalau ada aksi demo ada yang mengatakan pejabatnya itu ada yang menunggangi ada yang membiayai ada dalangnya dan kali ini teman-teman aksi menolak undang-undang cipta kerja juga ada yang mengatakan seperti itu kita baca berikutnya teman-teman pantauan cnn indonesia.com tidak hanya satu spanduk yang terpasang spanduk tersebut diletakkan di area taman yang berada di tengah-tengah jalan merdeka barat diketahui elemen buruh juga akan berunjuk rasa pada hari ini senen 12 oktober 2020 jadi spanduk itu terpasang di beberapa tempat teman-teman di Jakarta jadi untuk menjustifikasi sebenarnya bahwa kami dibalik aksi menolak undang-undang cipta kerja padahal kalau kita lihat mahasiswa kemudian para buruh ini datang berbondong-bondong karena merasa bahwa undang-undang cipta kerja itu merugikan dirinya maka mereka bergerak menolak undang-undang Omnibusul tersebut itu sepengetahuan yang saya ketahui terkait punjuk rasa kemarin jadi yang menunggangi ditunggangi dalang membiayai ini bahasa-bahasa yang sejak dulu ini sudah kita dengar tetapi pembuktiannya itu mana sampai sekarang belum terlihat karena harus memang dibuktikan di pengadilan kalau itu memang benar ada yang menunggangi ada yang membiayai ada sponsor ada dalang dan sebagainya kemudian teman-teman beberapa tugas kepolisian dan dinas perhubungan yang berjaga di sekitar lokasi mengaku tak tahu siapa yang memasang sepanduk tersebut nah ini bisa jadi yang memasang ini provokator teman-teman jadi menuduh orang menuduh organisasi tetapi ketika pasang sepanduk itu tidak ada jejaknya siapa yang memasang jadi ini yang menurut saya menimbulkan fitnah fitnah seperti itu menebar fitnah menurut kepolisian maupun dinas perhubungan ini tidak tahu siapa yang memasang sepanduk itu kemudian teman-teman kita baca berikutnya sebelumnya sejumlah pejabat pemerintah menyebut ada pihak tertentu yang membiayai aksi demontrasi menolak undang-undang omnibus cipta kerja di berbagai daerah yang berujung ricuh menko perekonomian Erlang Hartarto dan menko polhukam Mahfud MD mengatakan hal tersebut jadi Erlang Hartarto maupun Mahfud MD ini mengatakan bahwa ada yang membiayai terkait penolakan undang-undang cipta kerja namun elemen mahasiswa membantah angkapan tersebut koordinator BEM SI Remi Hastian memastikan nunjuk rasa mahasiswa tidak didanai atau ditunggangi aksi murni dilandasi keresahan rakyat dan sikap pemerintah dan DPR nah ini pengakuan dari mahasiswa tidak ada yang menunggangi tidak ada yang membiayai ini murni dari mahasiswa dan buruk melakukan nunjuk rasa nah berarti pernyataan dari Mahfud MD maupun dari Erlang Hartarto ini dibantah oleh mahasiswa sendiri tidak ada yang menunggangi tidak ada yang yang melaksanakan aksi nunjuk rasa adalah para buruk mahasiswa inisiatif sendiri karena terketuk hatinya karena merasa dirugikan dengan undang-undang itu maka mereka berunjuk rasa se-kutip dari Remi teman-teman aksi tolak omnibuslo murni benarasan keresahan dan kepentingan rakyat yang tidak diakumulir oleh ketidak becusan Dewan Perpakaian Rakyat dan Pemerintah kata Remi lewat keterangan tertulis kepada CNN Indonesia Sabtu 10 Oktober 2020 jadi menurut mahasiswa ini ada yang tidak becus tidak kebecusan DPR maupun pihak pemerintah yang tidak mengakumudir suara dari mahasiswa suara dari rakyat suara dari buruk karena itu ketika aspirasinya itu buntu maka salah satu cara adalah melakukan aksi munjuk rasa secara bersama-sama menolak undang-undang cipta kerja sebenarnya cukup jelas teman-teman apa yang disampaikan oleh mahasiswa dan bagaimana menurut penggiat hukum teman-teman terkait apa yang disampaikan Mahfud MD maupun Erlanggar Tarto penggiat hukum juga membantah Direktur Amar Glaufim Al-Ghifari Aksa menilai pernyataan Erlanggar soal tudingan terhadap aksi tolak undang-undang cipta kerja itu bisa disebut kategori hoax bila tak dibuktikan nah itu teman-teman tudingan Erlanggar Tarto maupun Mahfud MD ini bisa dianggap hoax kalau tidak bisa dibuktikan pernyataan yang disampaikan oleh penjabat negara menteri Erlanggar menyebarkan hoax agar masyarakat tidak aksi kata Al-Ghif kepada cnn indonesia.com Jumat 9 Oktober 2020 belum ada keterangan dari kami terkait pemasangan sepanduk ini nah setelah penggiat hukum melihat pernyataan dari Erlanggar maupun dari Mahfud MD ini bisa dianggap hoax kalau tidak bisa dibuktikan sekarang terkait dengan kami kami yang dituding mensponsori atau membiayai atau menunggangi terkait aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruk kita lihat teman-teman diketahui kami adalah koalisi aksi menyelamatkan Indonesia merupakan organisasi yang digagas oleh mantan Panglima TNI Jenderal Kadot Nurmantio bersama sejumlah tokoh diantaranya Din Samsudin Rohmat Wahab Refli Harun Seindidu Ahmad Yanni Rocky Gerung dan lainnya Kadot Din dan Rohmat menjadi presidium dari gerakan tersebut saat deklarasi bulan Agustus lalu kami mentasbehkan dirinya sebagai gerakan moral mereka akan bergerak melakukan pengawasan sosial kritik koreksi dan meluruskan kiblat negara dari penyimpangan dan penyelewengan terhadap pemerintah nah itu teman-teman yang disampaikan oleh kami jadi pihak kami belum mengklarifikasi sepanduk yang bertuliskan bahwa kami menunggangi aksi unjuk rasa menolak undang-undang omnibusro jadi tudingan kepada kami ini direalisasikan dengan sepanduk jadi sepanduk-sepanduk dipasang bahwa kami berada dibalik aksi unjuk rasa tetapi pihak kepolisian maupun dinas perhubungan tidak tahu siapa yang pasang itu berarti ini adalah orang yang ingin membuat keributan orang yang membuat isu-isu yang tidak produktif dan cenderung memecah belah sesama anak bangsa kalau mereka sebenarnya dewasa mereka bertanggung jawab harusnya ada yang mengaku siapa yang pasang itu nah biar jelas hukum membuktikan apakah kami berada dibalik aksi unjuk rasa atau tidak dan ini sikap-sikap yang menurut saya pengecut jadi tidak bertanggung jawab apa yang dilakukan memasang sepanduk harusnya bertanggung jawab ini misalkan orang ini memasang sepanduk dan bertanggung jawab ini akan jauh lebih bagus lebih centel daripada memasang sepanduk tetapi tidak mengaku siapa yang memasang bahkan kepolisian maupun dinas perhubungan tidak tahu menahu siapa yang masang sepanduk itu jadi ini kan fitnah fitnah lebih kejam dari pembunuhan jadi kalau bertanggung jawab maka tunjukkan siapa yang memasang sepanduk yang bertuliskan bahwa kami berada di balik aksi demo mahasiswa dan buruh itu teman-teman terkait pembahasan kita hari ini mengenai undang-undang omnibusro yang ternyata teman-teman sampai hari ini masih ada aksi unjuk rasa menentang atau menolak terkait undang-undang omnibusro yang dilakukan oleh alumni 212 ini adalah perwujudan perjuangan perjuangan menyelamatkan NKRI menyelamatkan para buruh mahasiswa rakyat dan sebagainya agar pemerintah mengoreksi bahkan minta dari mahasiswa kemarin itu supaya Presiden Jokowi menerbitkan perpu menolak undang-undang omnibusro cipta kerja itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan bagaimana komentar teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman sangat bermanfaat dan mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati